Ini adalah bocoran ending atau akhir cerita series layangan putus episode ke-10 yang tayang pada tanggal 21-22 Januari 2022. Bocoran ending layangan putus ini berdasarkan novel layangan putus karya Mami ASF. Para penggemar layangan putus sudah bertanya-tanya bagaimana akhir kisah rumah tangga Aris dan Kinan. Kinan berusaha tabah menjalani kisah pahit rumah tangganya bersama Aris. Suaminya lebih memilih mendua dan menikah dengan perempuan lain. Hal ini membuat hati Kinan sakit. Seakan mau runtuh, Kinan ingat bahwa Aris tetap menjadi ayah dari anaknya. Kinan berusaha tabah dan pasrah. Ketika merasa tidak kuat lagi, Kinan berpikir untuk menyerah. Kinan mengajukan gugatan cerai terhadap Aris. Sebenarnya Aris tidak mau. Namun Kinan sudah tidak bisa lagi menjalani rumah tangganya yang semakin membuatnya sakit hati. Kinan yakin bahwa cerai adalah keputusan terbaik. Kinan menyembunyikan permasalahannya dengan Aris dari anaknya. Aris merasa tidak terima dengan gugatan cerai Kinan. Aris pun mencaput semua fasilitas Kinan dan juga anaknya. Aris begitu saja meninggalkan Kinan dan anaknya. Aris pun lebih memilih hidup bersama si pelakor. Kini Kinan harus melanjutkan hidup bersama anaknya meski tanpa Aris. Kinan kembali menengkuni profesinya sebagai dokter agar bisa menghidupi anaknya. Sempat ibunya menawarkan bantuan namun Kinan menolaknya. Kinan berpikir bahwa hidupnya sudah berantakan namun ada anaknya yang berhak bahagia. Kinan semakin sedih saat melihat banyak foto Aris dengan perempuan lain di Kapadozia, kota yang ingin Kinan kunjungi. Kinan mencoba menenangkan diri di bawah siraman air di kamar mandi. Namun Kinan tetap berjuang demi anaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!